Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-11 dalam Asistensi Mikroekonomi 2 Yang mana hari ini kita akan belajar mengenai Suaranya ada yang ini nggak? Ada yang sit-pink? Soalnya Ini saya nggak tahu gimana cara mencilin Suara di air Ada nggak? Ada feedback? Atau jelas? Aman Aman akhirnya Oke, jadi Materi ini adalah terkait dengan kondisi dalam maksimisasi profit jangka pendek dan jangka panjang di dalam teori produksi Nah Jadi Saya sudah menyiapkan beberapa soal Jadi ada empat soal disini Dan kita mulai di soal pertama Nah jadi ini adalah ini pelajaran dasar yang ada di Mikroekonomi 1 juga Kita sudah tahu ya bahwa bentuk dari kurva average cost dan marginal cost itu seperti ini Jadi ini AC kemudian ini 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 adalah SAVC ini SAVC Sotran Average Cost ini Sotran Average Variable Cost kemudian yang namanya MC itu dia memotong di titik terendah dari titik terendah dari AC dan APC ini Sotran C ini adalah P ini adalah Q kemudian yang namanya adalah tunjukkan wilayah atau area yang menunjukkan total biaya biaya variable dan biaya tetap gunakan harisan warna yang berbeda untuk menunjukkan area yang berbeda Nah untuk yang A ini gampang jadi kita tahu bahwa untuk ini oh ini ada disini harga ya ini P sama dengan AR sama dengan MR gitu ya nah kondisi maksimisasi profit itu terjadi pada saat MR sama dengan MC ini kalian sudah tahu semua ya bahwa kondisi maksimisasi di dalam pasar persaikan sempurna itu terjadi pada saat MR sama dengan MC nah berarti key key itu disini key start gitu ya nah berarti kalau ditanya yang mana sih AVC yang mana sih AC yaudah tinggal di tarik aja disini tarik ke atas set nah ya dari sini ke sini ya itu berarti AVC ini adalah variable cost variable cost kemudian dari sini ke sini ya kalau ini ini adalah apa berarti fix cost selanjutnya berarti dari sini ke sini itu adalah total cost ya kemudian itu doang ya total cost B variable dan B tata kemudian kalau mau kita dari sini ini detik ini garis ini 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 adalah profit ya profit jadi revenue-nya disini jadi ini secara gambar gampang ada yang tahu semua tahu ya bedanya variable cost dan fixed cost tahu ya ada yang tahu variable cost itu yang bertambah seiring produksi bertambah kalau fixed cost sama terus betul jadi kalau variable cost itu kurvanya bentuknya begini ini Q ini ini PC variable cost itu dia bentuknya begini kalau average variable cost nya secara umum gini ya kalau constant reach out to scale bentuknya Q ini FC nya kemudian kalau X cost itu gini dan bentuk AFC nya itu turun set gitu bisa nah ini ya oke tunjukkan besaran profit dari gambar di atas profit ini ya tadi kita udah bahas ya udah profit udah apa yang terjadi pada perusahaan jika harga turun sampai sampai SAVC kurang dari P kurang dari SAC kita gambar lagi yang baru ya gitu udah ya kalo ya Apa yang terjadi pada perusahaan jika harga turun sampai SAVC kurang dari P kurang dari SAVC? Itu dimana? Di sini. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Apa yang terjadi di sini? Tidak ada yang tahu. Profitnya habis atau tidak ada? Ya, berarti rugi atau untung? Rugi-rugi. Ruginya seberapa? Kita lihat ya. Berarti kan AR sama dengan... Berarti kan di sini. Ketiknya ya. Ketik MR sama dengan MC-nya. Berarti key-nya itu di sini. Key-starnya. Berarti karena di sini AR itu kurang dari AC. Berarti di sini ada loss. Ini ada loss. Tapi apa bedanya sama kondisian kedua? Kondisian kedua kan gimana kalau P kurang dari SAVC? Mungkin teman-teman harusnya sudah belajar sih di Pindik. Seperti kan. Ini MC. Nah, apa bedanya sama ini? Nah, apa bedanya? Apa bedanya kondisi satu dan kondisi dua? Ada yang bisa dijelaskan? Yang di satu kan setahu saya P-nya di atas AVC ya? Dia P di atas AVC ya? Saat lalu? Nah, jadi dia masih bisa berproduksi. Meskipun ada loss. Tapi ke saat P dibawa AVC, dia termasuk shutdown. Dia langsung shutdown. Di sini. Iya. Bangkrut. Tidak berproduksi ya? Tidak berproduksi. Oke, benar ya? Jadi, di kondisi yang pertama, ketika P itu lebih besar daripada AVC, berarti dia itu masih bisa tutupin fixed cost-nya. Sehingga dia itu masih bisa berproduksi. Tetapi ketika sudah di bawah AVC, Nah, itu sudah tidak bisa berproduksi lagi. Jadi, seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Mungkin kalau di accounting ya. Teman-teman ada yang pernah belajar ini? Belajar tentang manajemen keuangan ada nggak di ekonomi? Di S1 Ilmu Ekonomi ada nggak belajar manajemen keuangan? Sosialnya ada, Pak. Ada ya? Iya, sosialnya ada. Oh, iya. Sudah ambil lho? Sosialnya ada. Itu mata pelajaran wajib, sih. Sosialnya ada. Sosialnya wajib, bentuk empat terus, ya? Iya. Oke. Nah, teman-teman pernah nggak belajar tentang differential cost? Jadi, pertanyaannya gini. Itu memang agak bergeser sedikit dari tema mikroekonomi yang nomor 1 ini. Jadi, tahu nggak sih teman-teman kalau misalnya di akhir tahun ya? Misalnya teman-teman datang ke matahari atau apa misalnya? Centro, Tosogun, gitu kan. Itu kan teman-teman lihat di situ diskonnya gede-gedean. Sampai 80%, 70%, dia sebut dengan apa? Diskon akhir tahun. Ada yang tahu nggak kenapa perusahaan itu bisa memberikan diskon akhir tahun? Ada yang tahu? Mungkin mengurangi inventory, ya? Biar apa? Biar rasio sales to inventory-nya lebih besar. Ya. Mengurangi inventory, oke. Tapi apa? Secara teori-nya gimana? Kenapa dia bisa diskon akhir tahun? Karena kan ini, kamu tahu nggak? Ini diskon akhir tahun ini, itu biasanya mereka netapin harga itu kurang dari variable cost. Jadi dia di bawah variable cost. Dia netapin harga di atas variable cost, tapi dia itu netapin harga di bawah average cost. Jadi dia netapin harga di atas variable cost, seperti ini model. Jadi dia netapin harga di atas variable cost, tapi dia di bawah average cost. Jadi misalnya gini, average cost-nya, misalnya average cost itu kan adalah average variable cost ditambah dengan average fixed cost. Misalnya ini totalnya adalah... Rp30.000. Misalnya ini, variable cost-nya itu adalah Rp20.000, HPC-nya adalah Rp10.000. Nah, di akhir tahun, perusahaan itu bisa memberikan diskon sampai harga Rp25.000. Yang mana dia itu di atas average variable cost, tapi dia ada di bawah average cost. Nah, kenapa dia bisa seperti ini? Nah, jadi di dalam manajemen kekuatan itu, dia diajarin di situ ya, konsep namanya BEP. BEP itu apa sih? Jadi BEP itu adalah kondisi ketika fixed cost itu sudah terpenuhi. Jadi, ketika suatu kondisi di mana fixed cost itu sudah tertutupi, maksudnya misalnya fixed cost di perusahaan itu misalnya ada belum? Rp2.000.000.000. Nah, ketika keuntungan Rp2.000.000.000, ketika kita sudah mencapai keuntungan sebesar Rp2.000.000.000, artinya fixed cost itu sudah tertutupi. Maka perusahaan itu bisa menjual dengan harga di atas average variable cost. Tetapi dia kurang dari average cost. Di mana ketika dia mengetapkan harga seperti ini, dia tetap akan menambah keuntungannya. Jadi, dia tetap untung. Karena dia sudah bisa menutupi fixed cost-nya. Sehingga ketika fixed cost sudah tertutupi, kita anggap bahwa fixed cost itu sudah tidak ada. Kita tidak perlu mempertimbangkan fixed cost lagi. Sehingga setiap penjualan terjadi, maka perusahaan akan menambah keuntungan. Berapa keuntungan yang ditambah? Itu adalah sebesar P dikurangi dengan variable cost. fixed cost itu adalah disebut dengan contribution margin kalau di manajemen keuntungan. Jadi, itu ceritanya. Kenapa suatu perusahaan itu bisa memberikan diskon di akhir tahun? Karena memang fixed cost itu sudah terpenuhi. Ketika fixed cost sudah terpenuhi, maka dia bisa menjual barang dengan harga hanya di atas variable cost-nya saja. Kita tidak perlu melihat fixed cost-nya. Dan dia tetap akan menambah keuntungannya sebesar P dikurangi dengan P C. Ini cerita sedikit tentang bagaimana aplikasi teori ini di dunia nyata. Oke, kita lanjut ya. Tunjukkan bagian kurva yang merupakan fungsi penawaran perusahaan. Yang mana? Yang mana? Fungsi penawaran itu adalah kurva MC SMC ya berarti. Kurva SMC yang berada di atas Average Variable Cost Berarti di ini, kurvanya ini. Ini adalah kurva penawaran. Perusahaan ke... Kenapa di bawahnya ini enggak? Kenapa MC yang ada di bawahnya ini enggak masuk? Ya karena perusahaan itu enggak akan mau produksi di sini. Kenapa enggak mau? Ya tadi. Karena dia berada di bawah Average Variable Cost. Jelaskan mengapa kurva BM Marginal selalu memotong kurva rata-rata pada titik ini enggak. Ya benar ya. Karena karena MC itu ya gimana ya? Jelasinnya gini. Ketika mungkin kalau misalnya kalian dapet soal kayak gini jelasinnya gini. Misalnya AC kalau misalnya AC-nya adalah 3 dan MC-nya misalnya 2. Yang terjadi apa? Ketika ada AC-3 dan MC-2 maka ini AC-nya akan menurun. Maka kondisi seperti ini itu digambarkan oleh kurva AC yang menurun. Yang ini nih. Kurva yang turun ini. ya. Dan ketika misalnya AC-nya 3 MC-nya itu 4 maka apa yang terjadi? Ya AC-nya pasti naik. Ya. AC-nya pasti naik. Dan itu digambarkan dengan kurva yang ini. ke-3 kan. Nah. Kalau gitu kapan dia berpotongan? Ya pasti ketika AC sama dengan MC. Which is itu adalah di titik terbendahnya tadi. Titik terbendahnya itu adalah ketika AC sama dengan MC. Ya ketika AC sama dengan 3 dan MC sama dengan 3. Sudah. Itu sih ceritanya. Oke sama sini ada yang mau tanya? Silahkan. Kalau nggak ada kita masuk ke problem 2. Oke. Ada yang mau tanya? Oke kita masuk ke problem 2 ya. Di problem 2 kita lihat disini ada fungsi produksi K sama dengan X-alpha K-1-alpha X itu adalah sum variable input such as labor K is sum input such as train size ya. Kemudian kita tahu bahwa ada fungsi profit-nya ini adalah P pangkat 1 per 1-alpha WX pangkat alpha per alpha-1 alpha pangkat alpha per 1-alpha 1-alpha K min WKK kemudian ada form supply-nya adalah P alpha per 1-alpha WX alpha per alpha-1 alpha alpha per 1-alpha K dimana P adalah price ya WX itu adalah input price X dan WK adalah input price K dan kita tahu bahwa alphanya adalah setengah WX-nya 9 WK-nya 2 dan K-nya dia oke kemudian yang pertanyaan apa individual find individual form supply QJ and market supply QS if there are 20 firms in the market oke jadi yang pertama adalah kita cari aja QJ-nya QJ-nya kan adalah P pangkat alpha per 1-alpha WX pangkat alpha per alpha minus 1 alpha pangkat alpha per 1-alpha K gitu kan aduh habis kemudian ini kita masukin aja ini berarti kan P alpha-nya setengah berarti alpha per 1-alpha itu berarti 1 kan setengah per 1-alpha WX-WX itu 9 gitu kan pangkat alpha per alpha minus 1 setengah per 1 jadi minus 1 kali alphanya setengah gitu ya pangkat alpha per 1-alpha pangkat 1 K-nya 2 ya sih sehingga QJ adalah coret 1 per 9 P gitu ya adalah QJ dan QS QS itu adalah sigma QJ ya N N1 jadi ya Pak karena ada 20 yaudah berarti QS-nya adalah 20 jadi 1 per 9 P berarti 20 per 9 P gampang ya nah itu ya nomor A B if market demand adalah QD 30 min 7.9 P find price and quantity market equilibrium nah kita tahu ya bahwa quantity dan price di market equilibrium itu kondisi market equilibrium itu terjadi pada saat ketika Q supply sama dengan Q demand atau P supply sama dengan P demand sehingga dalam hal ini bisa kita bikin persamaan QD sama dengan QS ya berarti 30 min 7 per 9 P sama dengan QS S-nya yang mana yang market tentu ya karena ini adalah market di market demand yang diminta eh market equilibrium maksudnya kemudian disini adalah 27 per 9 P gitu ya sama dengan 30 P sama dengan 270 dibagi 27 P sama dengan 10 kemudian dimasukinlah ke Q misalnya yang ini berarti 20 per 9 dikali 10 berarti berapa 200 per 9 sama dengan 22,22 dan dapat P dan Q equilibrium kemudian C how much is firm supply to the market and how much is their profit or cost berarti Q Q itu kan tadi Q itu adalah ini kan 1 per 9 P ini kan yang persatuan yang di supply sama si masing-masing perusahaan nah P nya kan itu udah dapat ya 10 jadi Q sama dengan 10 per 9 atau 1,111 kemudian berapa profit nya kita kan berapa profit nya nah profit nya yang ini ya kan berarti berarti pangkat 1 per 1 minus alpha berarti P T nya berapa T itu kan 10 pangkat 1 per 1 minus alpha 1 per 1 kurangi setengah itu 2 kemudian W W X nya 9 W X nya 9 dikali E pangkat alpha per 1 minus alpha itu berarti minus 1 kemudian alpha nya setengah alpha per 1 minus alpha itu berarti 1 kemudian 1 minus alpha itu setengah kali K K nya itu 2 ya kemudian minus W K K W K itu adalah 2 K nya 2 berarti ini sama dengan 100 kali sepersembilan kali setengah ini ya minus 4 sama dengan 100 per 18 min 4 hasilnya 14 per 9 berarti ini profit yang didapat perusahaan oke kemudian draw the short run equilibrium for the firm and the market short run equilibrium ya gini ya misalnya kan gini ya gini ya 22,22 disini 10 nah kemudian di firm equilibrium nya gimana di firm equilibrium nya berarti ini jadi ingat ya teman-teman di dalam pasar persaingan sempurna yang namanya apa namanya itu perusahaan itu adalah price taker atau price maker price taker ya jadi pertama di dalam pasar persaingan sempurna harga itu harus ditentukan oleh market dulu kan nah makanya ini kita bikin harganya 10 nah kemudian baru kita gambar yang kurva firm nya berarti disini itu AC gitu ya kemudian ini MC nya gitu ya kemudian ini harganya 10 jadi P 10 gitu kan P sama dengan AR sama dengan MR terus P dia ada profit tadi ya ini profitnya sebesar 14 per 9 tadi nah terus ini kondisi ini adalah 1,11 ini QJ tadi ya QJ nah gitu ya teman-teman ya nah ini di short run nah kemudian di long run apa yang terjadi nah yang E itu kan jelaskan yang E adalah what will happen ya in the long run how much profit will each firm makes nah ini udah teman-teman di dalam pasar persaingan sempurna di long run itu ekonomi profit itu pasti 0 itu masih sama dengan 0 sehingga apa kenapa gitu karena masih ingat ya di pengantar ekonomi ya kalau pasar persaingan sempurna dia nyetak profit di jangka pendek maka perusahaan itu akan masuk ya akan banyak perusahaan yang masuk sehingga menyebabkan supply itu bertambah ya ketika supply itu bertambah persaingan itu semakin ketat maka harga itu berangsur-angsur akan menurun masih ingat ya di dalam apa namanya di dalam pengantar ekonomi harusnya diajari tadi mikroekonomi nah sehingga apa yang terjadi di long run ya economic profit akan 0 ya jadi profitnya akan 0 gitu lalu bagaimana dengan supply-nya ya bagaimana dengan supply individual dan supply market dan ada berapa perusahaan di long run gitu ya nah makanya kita bisa cari disini kita berarti punya profitnya adalah 0 gitu ya nah kemudian kalau kita lihat dari fungsi profit fungsi profit itu kan tadi yang ini ya ini kalau kita coba lihat P pangkat satu persatu min alpha itu berarti P kuadrat gitu ya WX WX nya tetap WX nya itu adalah setengah pangkat satu kali WX setengah pangkat satu setengah dikali K nya 2 minus WKK itu tadi WKK 2 kali 2 4 ya kan sudah coret nah ini berarti P kuadrat per 9 dikali setengah ya minus 4 sama dengan 0 kan karena profitnya 0 berarti P kuadrat per 18 sama dengan 4 ya P kuadrat sama dengan 72 ya kalau ditung ini P nya adalah akar dari 72 6 akar 2 ya itu sekitar 8 48 48 ya itu adalah price nya kemudian key J kalau dapet key J key J itu adalah P alpha per 1 minus alpha WX alpha per alpha minus 1 alpha alpha minus alpha K berarti P nya dapet oh sorry key J tadi kita udah dapet key J itu udah kita cari ya key J itu adalah tadi di atas key J adalah 1 per 9 P berarti key J adalah P per 9 berarti 8 48 per 9 itu adalah 0 84 kemudian key S kita juga udah punya key S yang mana key S itu sama dengan key D key S itu sama dengan key D dan key D kita udah punya nih key D nya adalah 30 min 7 per 9 P 30 min 7 per 9 dikali 8 48 ya hasilnya adalah 23 4 nah berarti kalau kita ada beraksi perusahaan di jangka panjang itu berarti 23,4 per 0,84 itu kira-kira adalah 25 perusahaan artinya apa di dalam jangka panjang ya ternyata perusahaan akan mengalami drop keuntungannya sehingga ekonomi profitnya menjadi 0 ya sehingga eh karena apa karena jumlah perusahaan bertambah dari yang sebelumnya itu adalah 20 firm gitu ya 20 ya sebelumnya 20 tadi ini ya menjadi 25 gitu ada yang menunggu kan sampai sini silahkan kalau nggak ada lanjut ya ke problem 3 oke ini benar atau salah yang A untuk fungsi produksi dengan karakteristik constant return to scale keputusan produksi ditentukan sepanjang marginal productivity dari faktor produksi lebih besar dari average productivity benar atau salah jawabannya apa tadi komennya ayo ada yang mau jawab benar atau salah itu nggak bisa kan kalau berarti marginalnya apa namanya lurus ya tapi kalau marginalnya apa namanya horizontal terus berarti otomatis average nya juga horizontal semua karena tidak ada perubahan jadi nggak bisa di atas seharusnya semua sama jadi kalau misalnya kondisi CRS itu adalah seperti ini ya tadi benar ya jadi dia horizontal MP sama dengan AP gitu ya ini key ini input kalau DRS itu ya AP nya disini MP nya disini ya ini DRS kalau IRS itu ini berarti ini MV ini AP ya ini output key ini input sudah ya teman-teman oke yang A sudah yang B dalam jangka panjang perusahaan tetap dimungkinkan untuk profit ada yang bisa jual apakah dalam jangka panjang perusahaan itu dimungkinkan dapat positive profit jawabannya nggak ada ya nggak mungkin jawabannya adalah mungkin atau tidak jawabannya adalah ini kalau asum CPPS dia mungkin kalau asum CPPS salah nggak ini kita harus lihat dulu karena disini kata-kata adalah positive profit jawabannya adalah mungkin kalau yang disebut profit itu adalah counting profit counting profit nah ini perlu teman-teman tahu ya bahwa ekonomi profit sama dengan 0 itu bukan berarti tidak berarti bahwa positive profit eh sorry positive accounting profit itu sama dengan 0 juga tidak berarti seperti ini ya kenapa karena ekonomi profit itu mempertimbangkan actual cost ditambah dengan apa ditambah dengan opportunity cost ya sedangkan accounting profit itu hanya actual cost aja ya dia tidak ada opportunity cost sehingga sebuah perusahaan itu bisa mendapatkan counting profit positif tetapi ekonomi profitnya adalah 0 karena sudah memenuhi opportunity sudah jadi apa ya labanya itu sama dengan opportunity costnya seperti itu ya jadi perlu dijelaskan seperti itu di soal seperti ini ya di soal yang B ini jadi kita harus jelaskan bahwa positive profit ini bisa tapi kalau yang dimasukin dengan profit adalah counting profit tapi kalau misalnya memang yang dimasukin adalah economic profit dia pasti sama dengan 0 ya even itu pasar pusingan sempurna mau itu monopoli oligopoli tetap di dalam jangka panjang ekonomi profit itu sama dengan 0 semua ya tapi counting profit beda kalau counting profit dia bisa gitu karena kalau misalnya perusahaan itu profitnya 0 ya gak ada yang mau usaha lah ngapain usaha capek-capek gak dapet profit jadi gitu ya ceritanya ini bedanya accounting profit dan ekonomi yang C total bioproduksi pasti akan meningkat dengan peningkatan output yang C gimana? salah atau benar? total bioproduksi pasti akan meningkat dengan peningkatan output benar atau salah? MC gak mungkin nol kan? MC gak mungkin nol kan? MC gak mungkin nol kan? MC gak mungkin nol yang pasti total bioproduksi itu akan selalu meningkat gak mungkin nol kan? gak mungkin nol kan selalu meningkat gak mungkin menurun ya total bioproduksi gak mungkin menurun jadi gak mungkin ada ketika kita produksinya itu 5 sama produksinya itu 6 bahwa produksi 5 itu total bioproduksi itu lebih besar itu enggak gak mungkin tapi kalau average cost-nya itu lebih besar di produksi 5 dibandingin dengan di produksi 6 itu mungkin kalau bioproduksi itu lebih besar tapi kalau untuk total bioproduksi itu pasti meningkat jadi 2C per 2Q itu pasti dibisa daripada 0 oke terakhir berikut 4 diseskan terminologi short run dan long run market supply nah ini saya gak tau ya dijelasin gak di kelas coba saya lihat pelajaran kalau belum diajarin jangan dulu kalau yang tadi udah diajarin semua kan ya teman-teman ya yang sebelumnya ya ini udah diajarin kan ini kurva ini Samuel Samuel test Joel Joel iya yang tadi udah semua ya yang terakhir ini coba saya cek dulu sepertinya tidak ada sih oh ada nih ada ya ada ternyata kemarin oke jadi yang terakhir ini ini ya kemarin seperti yang dijelasin Bu Prita bahwa supply curve itu ada analisis long run dan short run dimana disitu dimana disitu ada tiga kasus ya jadi ada constant cost gitu ya itu ada increasing cost dan ada decreasing cost kalau kita lihat kemarin Bu Prita jelasin oke jadi gimana tuh ceritanya untuk yang problem 4 ini intinya adalah di long run long run itu terjadi ketika tidak ada kalau Bu Prita jelasin tidak ada insentif untuk enter atau masuk market jadi perfectly competitive market in the short run in the long run equilibrium if there are no incentives for profit maximizing firms to enter or exit the market nah itu ceritanya nah di dalam mikroekonomi itu ada tiga kasus long run market supply yang pertama adalah kasus ketika dia constant cost industry itu ceritanya gimana ceritanya gini jadi kan pertama itu kan seperti ini ya ini AC ini MC ya kan nah kemudian secara umum kan gini ya P P nya disini ya nah ketika misalnya suatu ketika ada sebuah shock di permintaan sehingga menyebabkan P nya itu bertambah disini P nya itu naik ya yang terjadi apa nah kita lihat ya di market gimana di market di market tuh gini ini D1 A1 gitu ya nah dia ada shock di permintaan sehingga menyebabkan kayaknya naik nih dari tadinya disini jadi disini bener kan ya nah sehingga nah kalau dia constant cost industry ya supply nya itu akan bergerak bergerak sehingga P nya itu akan tetap di P1 ya dan average cost nya tidak berubah average cost nya tidak berubah nah seperti ini jadi ini adalah long run market supply nya nah kemudian kalau misalnya di increasing eh di increasing cost industry ya disini AC disini MC ya terus tadinya kan terus ini S oke nah ketika ada shock di permintaan ya sehingga menyebabkan dia naik sini P nya ya nah dia itu menyebabkan yang pertama ya menyebabkan AC nya itu meningkat ya AC nya meningkat lebih dahulu jadi AC nya gimana AC nya misalnya ke sini jadi berubah set gitu misalnya AC 1 AC 2 otomatis MC nya juga berubah set ini MC 1 MC 2 nah ketika meningkat seperti ini ya kurva supply dia akan bergeser ke kanan lagi tapi tidak sebesar pergeseran kalau dia constant cost industry ya disini 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 nah ini yang baru nah sehingga kalau digambarkan kurva nya itu seperti ini nah ini dia adalah long run market supply untuk increasing cost industry nah kasus yang ketiga adalah kasus dia decreasing cost industry nah kalau decreasing cost industry gimana tuh jadi dia itu kan research terus ini yang halnya P1 AC MC P1 nah terus ini F1 D1 ya nah ketika ada shock di permintaan sehingga P nya naik kesini AC nya dia malah menurun nah menarik ya AC nya menurun AC nya menurun jadi kemana kesini misalnya AC2 sehingga apa MC nya juga bergeser ya P nya pun bergeser ya oh ini oh ini P nya juga bergeser ya jangan lupa P3 ini P3 nah sehingga yang terjadi apa yang terjadi adalah S nya bergeser dia lebih besar dari yang sebelum sehingga ini kita akan dapatkan kurva long run market supply yang menurun dari kiri atas ke kanan ini kalau dikasing nah kira-kira gitu ini apa namanya 3 kasus long run di market supply oke sampai sini remun tekan yang short run nya gimana yang short run nya soalnya di sol nya kan short run versus long run oh ya kalau short run nya ya biasa kalau short run berarti dia ada 3 kasus ada kasus dia itu oh maksudnya oh ini ya di soalnya kan dijelaskan terminologi short run versus long run market supply oh ya kalau long run short run market supply itu biasa dia naik dari kiri atas ke kanan bawah gini D S gini jadi short run nya itu yang ini loh ini short run short run ini short run ini short run long run nya ini short run short run long run jelas ya jelas Pak oke ada lagi mau nanya silahkan oke kalau gak ada yang mau nanya kita akhiri ketemuan kita hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kita masih ada berapa ketemuan lagi sih 3 ketemuan lagi ya kita lihat lagi di depan kita mau bahas apa yang mana di depan itu materinya kayaknya materinya udah mau habis materinya materinya di asistensi kayaknya materi yang ibu perita kasih barusan saya lihat itu cuma review aja sehingga kita lihat lah kita mau bahas oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak selamat beribadah selamat menikmati